Seorang sahabat Alkitab bertanya tentang pahlawan Daud yang bernama Abisai. Apakah tokoh ini benar-benar ada? Jawaban singkatnya, ya benar-benar ada. Berdasarkan catatan Alkitab, Abisai merupakan tokoh historis yang nyata, hidup satu zaman dengan Raja Daud dan berinteraksi dengannya. Meskipun informasi tentang kehidupannya tidak banyak, namun keberadaannya dalam konteks Alkitab cukup solid. Bagaimana kisah hidupnya? Sebab bagi saya tokoh ini, saya tidak pernah menemukan kisah hidupnya lagi. Berbeda dengan Yuab dan Asayel yang tewas dalam peran dan diceritakan oleh Alkitab, namun Abisai ini tidak ada bukti-bukti konkret yang meyakinkan bahwa dia tewas. Nah, tolong dijelaskan, ya. Terima kasih atas pertanyaan tentang Abisai ini. Abisai adalah salah satu pahlawan terkemuka dalam pasukan Daud, dan kisahnya dapat ditemukan dalam Alkitab, khususnya dalam Dua Samuel. Dia adalah saudara Yuab dan Asayel yang juga seorang jenderal dalam pasukan Daud. Yuab, Abisai, dan Asayel adalah anak dari Zeruya yang merupakan saudara perempuan Daud. Dengan demikian, Abisai adalah keponakan Daud. Abisai dikenal karena keberaniannya dan berbagai prestasi dalam kemiliteran di Kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Daud. Sahabat Alkitab itu adalah tanggapan singkat kami, sahabat bisa menyimak penjelasan lengkapnya sampai akhir. Di dalam Kitab 2 Samuel 23 dan Kitab 1 Tawari 11, ada sekelompok orang yang dikenal sebagai para pahlawan yang mengiringi Daud. Mereka juga disebut sebagai 30 kepala. Para pria perkasa ini adalah prajurit-prajurit terkuat Raja Daud yang dikenal karena keberanian mereka. Salah satu prajurit elit Daud ini adalah Abisai. Meskipun para pahlawan yang mengiringi Daud disebut 30, sebenarnya ada 37 orang yang disebutkan. Artinya, mereka tidak selalu bersama-sama. Beberapa, seperti Uria, tewas dalam pertempuran selama pemerintahan Daud. Jadi, para pasukan elit Daud ini terdiri lebih dari 30 orang dan bisa saja berkurang. Mereka memiliki keterampilan militer yang luar biasa berdasarkan karunia Allah. Mereka berperan penting dalam melindungi Raja dan berperang untuk kerajaan Israel. Abisai adalah saudara Yoab dan Asael. Keduanya adalah prajurit Raja Daud dan mengikuti Daud sejak awal hidupnya. Yoab, Abisai, dan Asael adalah anak Zeruya yang merupakan saudara perempuan Daud. Keterangan ini tertulis di kitab 2 Samuel fasal 2 ayat 18 dan kitab 1 Tawari 2 ayat 16. Dengan demikian, Abisai adalah keponakan Daud. Abisai juga berperan penting sebagai Panglima Perang. Dia terlibat dalam banyak pertempuran selama pemerintahan Daud dan memiliki posisi yang dihormati dalam pasukan. Apakah tokoh bernama Abisai ini benar-benar ada? Berdasarkan catatan Alkitab, Abisai merupakan tokoh historis yang nyata, hidup satu zaman dengan Raja Daud dan berinteraksi dengannya. Meskipun informasi tentang kehidupannya tidak banyak, namun keberadaannya dalam konteks Alkitab cukup solid. Kita akan membahasnya satu persatu. Abisai adalah hamba yang setia kepada Raja Daud yang bersedia melakukan apa yang diminta Daud. Ketika Daud sedang melarikan diri dari kejaran Raja Saul, Abisai menawarkan diri untuk membunuh Saul. Tetapi Daud menolak. Ini menunjukkan loyalitas dan kehormatan Abisai terhadap Daud. Dia menahan diri dan tunduk kepada Daud. Abisai adalah satu-satunya yang menemani Daud ketika dia pergi ke perkemahan Saul dan mengambil tombak serta kendi air dari tempat tidur Saul. Sahabat Alkitab dapat membaca kisah lengkapnya dalam Kitab 1 Samuel 26. Abisai juga ingin membela kehormatan Raja Daud ketika Simei berani mengutuk Daud saat Daud melarikan diri dari Yerusalem karena pemberontakan Absalom di Kitab 2 Samuel 16. Sekali lagi, Abisai adalah hamba yang loyal kepada Raja Daud. Nama Abisai muncul lagi di 2 Samuel 18, di mana dia memimpin salah satu dari tiga divisi dalam pertempuran melawan Absalom. Selanjutnya di bagian yang sama, di fasal 21, Abisai membunuh raksasa Filistin yang dikenal sebagai Yisbi Benob, karena raksasa itu mengancam nyawa Raja Daud. Abisai tampil sebagai pahlawan yang berani dalam berbagai pertempuran melawan musuh. Dalam 2 Samuel 23 ayat 18-19, Abisai dipuji dalam kata-kata terakhir Daud sebagai yang paling terhormat di antara tiga pahlawan dan menjadi pemimpin di antara mereka dengan salah satu prestasi terkenalnya ketika dia membunuh 300 orang dengan tombak. Pesan ini juga diulang dalam 1 Tawari 11 ayat 20-21, tetapi setelah itu tidak ada cerita lebih lanjut tentangnya. Tidak ada keterangan tentang akhir hidup Abisai, berbeda dengan kedua saudaranya yang lain yaitu Yoab dan Asael. Asael dibunuh Abner dalam sebuah peperangan, sedangkan Yoab mati dibunuh atas perintah Raja Salomo karena bergabung dengan pemberontakan Adonia dan telah secara licik membunuh dua orang pesaingnya di karir kemiliteran yaitu Abner dan Amasa. Luar biasanya, sama sekali tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Abisai mengkhianati Raja Daud atau bertindak tidak terhormat. Kematian Abisai memang tidak tercatat, namun besar kemungkinan dia mendapat pemakaman yang terhormat saat meninggal. Secara keseluruhan, Abisai adalah simbol keberanian dan loyalitas dalam pasukan Daud, pelajaran penting yang dapat kita ambil di masa sekarang ini adalah tentang membangun pelayanan yang sehat, tidak bisa dilakukan sendirian. Diperlukan kerja tim, dan setiap tim harus memiliki setidaknya satu orang yang bisa diandalkan seperti Abisai. Saat melayani dengan orang lain, penting untuk mempercayai kemampuan mereka, menghargai kontribusi mereka, dan berbagi kehidupan dengan mereka. Ketika mereka menunjukkan kesetiaan di saat-saat sulit, ingatlah untuk berterima kasih dan bersyukur. Semoga pembahasan tanya-jawab ini menjadi berkat bagi sahabat Alkitab semua. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.